Seperti diketahui, final SEA Games 2023 antara Indonesia melawan Thailand di National Stadium Kamboja pada selasan 16 Mei 2023 malam berlangsung dramatis dan diwarnai keributan antara pemain dan ofisial kedua kesebelasan Dalam kericuhan tersebut, manajer timnas U22 Indonesia, Sumarji, turut menjadi korban pemukulan Sumarji bahkan sempat terpental dan jatuh ke tanah saat terlibat keributan dengan ofisial Thailand Perisiwa itu terjadi usai Indonesia cetak gol di babak tambahan melalui Irfan Jauhari Setelah terjadinya gol, keributan terjadi di bench Sumarji terlihat dipukul dan dibanting oleh staff Thailand Terlihat wajah Sumarji memerah dengan bagian hidung dan mulut agak berdarah Dia juga nampak dipapas seseorang Sumarji ternyata adalah seorang perwira menengah Polri yang masih aktif Lulusan secapa Polri tahun 2001 itu kini memiliki pangkat sebagai seorang komisaris besar polisi atau kombespol Di kepolisian, pria kelahiran Nganjuk, Jawa Timur, 12 Februari 1972 itu pernah menduduki jabatan yang cukup strategis Ia pernah menjabat sebagai kasub ditregiden ditelantas Polda Metro Jaya Wadir Polairut, Polda Metro Jaya, Kapolisasi Doar Jauh pada tahun 2020 Dir Lantas, Polda Bengkulu pada tahun 2021 Dan yang terakhir sebagai auditor kepolisian Madya Tingkat 3 Itwasum Polri pada tahun 2023 Pada tahun 2016, Sumarji ditunjuk sebagai manajer Bayangkara FC Berkat tangan dingin pria berusia 46 tahun ini, Bayangkara FC berhasil menjadi juara 1 pada Liga 1 Indonesia pada tahun 2017 Terima kasih telah menonton!